Katanya masih bantuan, ternyata buahnya dipakai ribuan. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotak. Dengan uang ini aku bisa membeli segalanya. Berdasik, yang suka ingkar janji, lalu sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya Intara Adjia Frima Siswi kelas 10 di Pak Empat untuk menyampaikan orasi kebangsaan tentang anti-korupsi. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa dengan jutaan ragam masyarakat. Bangsa yang kemerdekaannya membutuhkan perjuangan. Pahlawan kubur membela tanah Indonesia. Tapi mengapa? Mengapa kini para tikus-tikus berdasi justru mencemari reputasi negeri ini? Bumi pertiwis dan menangis. Melihat anak cucunya saling berlomba menumpuk harta. Tak peduli kerabat atau kawan yang mereka pedulikan hanya miliaran fulus dan jebetan. Asal mereka bahagia, perut rakyat kelabaran pun tak jadi permasalahan. Bahkan, para wakil rakyat pun mengingkari janji pada pemilihnya. Dan bersembunyi saat ditagi janji untuk perbaikan negeri ini. Para anggota terpilih yang telah bersumpah dengan kitab suci-nya pun masih berani mengungkiri. Kehadiran sudah mati di negeri ini. Maling ayam untuk makan dihukum ratusan bulan. Maling bang sos miliaran diberi hukuman ringan. Sudah tak habis pikir lagi dengan pola pikir pemimpin negeri ini. Berfoya-foya dan menutup mata akan kesengsaraan rakyat. Membungkang bulut rakyat seolah mereka manusia setengah dewa. Mentang-mentang punya hak istimewa merasa dirinya paling berkuasa. Kepada seluruh masyarakat, khususnya seluruh pelajar di seluruh penjuru nusantara. Mari bersama bergandeng tangan. Bersatu memerangi korupsi. Tak perlu berkeluar memaksakan aspirasi. Cegah korupsi dari diri sendiri. Berantas korupsi sejak dini. Agar tikus berdasi tak wani lagi berkorupsi. Sampai orang bawah dapat hak yang telah dijanji. Sampai hukum tak bersenjang lagi. Korupsi mati, damai negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.